Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Seratus syukur senantiasu kita ucapkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah berikan kita limpahan ni'mat dan karunianya Sehingga kita masih berbadan sehat Masih berkesempatan untuk melaksanakan solat subuh berjamaah Masih tak tahu je de kaki awak melangkah lah ya Masih tak tahu je de tangan awak mayun Diba kuwaitan Itulah kekuatan iman Oh indah je tak tahu Ada orang badannya kuwait Tapi tidak ada dorongan iman Ha nak timbul ke suruh Ikau nak santian-santian Jadi Iman kuwait Badan walaupun lamah banah Ah kata baca leka ya Kalau walaupun tu tuuh Lah banyak yang kurang Lah banyak yang layu Tapi di kuwait-kuwaitan Jadi Lemahnya fisik tidak menjadi penghalang Untuk bisa awak melaksanakan solat subuh berjamaah Niai awak kuwait Iman awak kuwait Betapa banyak orang badannya kuwait Tapi ternyata imannya Tidak menggerakkan fisiknya untuk datang Alhamdulillah Salat dan salam Untuk kirimkan kepada arwah junjuang kita Nabi besar Mustafa Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Tauladan kita Panutan kita Dalam menjalani hidup dan kehidupan Karena memang Setiap langkah Pergerakan dan perjuang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Itu memang memberikan pembelajaran Yang luar biasa bagi kita Baiklah bapak-bapak ibu ibu jamaah Yang dimuliakan Allah Kita lanjutkan Ulang-ulang kaji kita Sebagai pengingat bagi kita Sambil kita membaca Al-Quran Kemudian kita Mendiskusikan bersama-sama Mengkaitkan dengan Persoalan-persoalan kehidupan kita Pagi kini Kita lanjutkan Surah Al-Imran Ayat Ayat barang Lai syarat tuidu balih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa duribat alaihim Wa duribat alaihimul maskanah Dhalika bi anahum kanu Yakfuruna bi ayatillah Wa yakhtuluna al-anbiya'a Bi ghairi haq Dhalika bi ma'asawwa kanu Ya'atadun Bismillahirrahmanirrahim Jadi di ayat Sarat tuidu balih Itu Allah menyebutkan Duribat alaihimul zillah Iku masih ada kaitannya dengan Orang Yahudi Yang Posisi mereka Peran-peran mereka Tidak akan memberikan mudarat Apapun terhadap kita umat Islam Kekuatan iman yang kita miliki Sebenarnya apapun langkah Gerakan Agenda yang mereka lakukan Itu tidak akan memberikan mudarat Ketika kita punya modal keimanan yang kuat Namun justru Duribat alaihimul zillah Ditimpakan Dijadikan terhadap mereka Zillah Kehinaan Jadi mereka yang melakukan Agenda-agenda Yang mencoba untuk Merusak Merongrong Mengganggu umat Muslim Meskipun mereka punya Modal kekuatan Perlingkapan Persenjataan Kemudian kuat Di sektor ekonomi Tetapi Ternyata Kepemilikan Yang mereka miliki itu Itu tidak akan memberikan Kemuliaan Justru ditimpakan Justru ditimpakan kepada mereka Kehinaan Zillah itu artinya adalah Hina Dimanapun mereka berada Dimapunnya berkiprah Dimapunnya berperan Dimapunnya berada Justru Yang dia dapatkan itu adalah Sebenarnya adalah Zillah Kehinaan Hina Artinya adalah Tidak ada Kemuliaan Bagi mereka Dan tidak ada Kenyamanan Walaupun Kita Mak Muslim Dengan Kondisi Awas Kini Seperti kasus Yang kita bahas Sebelumnya Tetapi Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Justru dengan Modal Armu Illa bihablim Minallah Wahhablim Minannas Kan ada kuncinya itu Kalau diantara mereka itu Yang mendapatkan Kehinaan Yang diantara ahli kitab itu Mereka ada Mendapatkan Kehinaan Tetapi Ada diantara mereka Yang tetap Konsisten Berpegang Teguh Dengan Tali Allah Dan Hablim Minannas Hubungannya Dengan Manusia Jadi Menjaga Tetap Konsisten Menjaga Hubungan Beriman kepada Allah Melaksanakan Ibadah Kewajiban Sebagai umat Islam Lalu kemudian Menjaga Hubungan Baik Sesama manusia Nah Kita melihat Dari Apa yang Allah Sampaikan Dua duribat Duribat Alaihimudzillah Mereka yang merasa Puas Merasa bangga Merasa bahagia Tetapi Sebenarnya Mereka adalah Berada dalam Kehinaan Jadi Kalau Alarmu Status Hinuku Apulai Di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Mereka itu Adalah Orang yang Pada Akhirnya Tidak Mendapatkan Hakikat Dari Kebahagiaan Itu sendiri Terima kasih Ini Tanang Beribadah 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 Lihat Tidak Terasa Ketenangan Dalam Diri Ya Terima kasih Yang kerasak Kerasak Terbebani Berat Dan segala Macamnya Kurang Ada Aduh Parometer Kalau Kebahagiaan Kok kan Negara Lagi Sedang Mengukur Indik Kebahagiaan Kan Adolo Kini Dibuai Mengukur Indik Kebahagiaan Jadi Beda Dengan Kebahagiaan Dengan Kesejahteraan Jadi Ada Namanya Index Heaviness Report Ada Laporan Apa Ada Heaviness Report Ada Laporan Kebahagiaan Dunia Sampailah Turunnya Dimensinya Turun ke Indikatornya Para peneliti Memahami Variabel Kebahagiaan Kalau Banyak Riset Menunjukkan Kebahagiaan Menurut Persi Peneliti Kebetulan Ambo Penelitian Banyak Kuantitatif Itu Aduh Diukur Dari Soal Kebahagiaan Dicari Dari Kepuasan Kepuasan Puas Mungkin Pendidikannya Tinggi Kemudian Pendapatannya Tinggi Kemudian Pekerjaan Dianggap Pekerjaan Yang Punya Pendapatan Bagus Karena Ukuran Pekerjaan Desu Dengan Pekerjaan Terbahagiaan Terbahagiaan Padahal Bapak Ibu Kini Lata Balik Dua Lata Balik Dua Kan Lata Cerita Ado Mencari Ibu Ibu Di Rumah Mencari Ibu Ibu Pagi Pakai Baju Seragam Pakai Baju Dinas Nang Kecil Ibu Ibu Rumah Tangga Di Sana Mulai Pagi Pagi Pakai Baju Dinas Kemudian Pakai Karajo Bahagia Lenda Ado Pakai NIP Kemudian Pakai Baju Seragam Labar Siap Pagi Awak Di Rumah Mengasuh Ngan Suana Memasak Kala Jual Kecek Ibu Rumah Tangga Tadi Di Rumah Kecil Ibu Nampai Nampai Lagak Tadi Ha 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 Tidak Bila Adi Carli Lihat Loh Ibu Ibu Nang Itu Sanang Di Rumah Sanang Di Rumah Dia Bahagia Dia Dia Ada Waktu Dari Udah Sanang Sanang Jadi Kan Sangat Subjektif Sangat Subjektif Kadang Kadang Ha Man Musi Aku Kan Mencali Aku Kan Mencali Nanda Orang Nak Mencali Nanda 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 Bahagia Nanda Orang Apa Rumbu Tetangga Lebih Hijau Makanya Memang Perlu Mensyukuri Nyamat Yang Allah Berikan Dimapun Posisi Awak Awak Syukuri Disitulah Kita Menjadi Bahagia Kalau Menjadi Syukur Bahagia Awak Itu Manusia Itu Kan Diri Awak Kan Selalu Dibayang Bayangi Oleh Hawa Napsu Dunia Syaitan Hawa Kau Pantang Telintih Hawa Napsu Pantang Randa Memang Sian Tidak Kau Memang Awak Jangan Kau Kau Mereka Jadi Ada Hawa Ada Napsu Ada Dunia Ada Syaitan Nampang Pantang Kalah Memang Memang Kau Memang Ketinggalan Ketinggalan Awak Awak Sian Itu Yang Selalu Membayang Bayangi Diri Awak Dan Itulah Membuat Awak Lupa Diri Awak Lain Kadang Memaksakan Diri Ya 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 Masya Allah Itulah Itulah Pada Akhirnya Baksu Allah Kadang-kadang Orang Rancat Di Labu Menampakan Kau Orang Banyak Mempacalian Ini Cantik Ini Itu Kan Bidah Laga Supaya Orang Mendefinisikannya Itu Terkesimah Berharap 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 Pujian Dari Laki-laki Mencari Ibu Santiyang Ban Tapi Akal Allah Tulah Kambang Padahal Yang Sabah Nanya Kan Balaga Han Tunggu Kau Bawang Baju Baju Dastair a Yeah A Cappian Tile At Bo Kalau Kau Lata Kadang-kadang Lagu Ram Minang Cime Ram Minang Kadang-kadang Dicak Lihat Ilah Baraka Gaga Akh Bag Jalan Ilah Baraka Gaga Tidak. Tapi akal itu. Satu puntennya. Ancak di labu. Tiba di rumah bercerapui. Tiba di rumah bercerak-serak. Tak pandai memadasi rumah. Tak pandai memadasi diri. Kau di luar. Anak kena baca. Ranjau. Ranjau. Itu mongkau laki-laki cilai-laki cilai di luar. Lataraya banala itu. Tidaklah. Katika laki-laki cilai-laki cilai-laki cilai. Baliklah ke diri awak masing-masing. Balik ke diri awak. Jadi renungan dia awak. Menjadi instropeksi dia awak. Jadi mongkau nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Oleh agama. Ternyata. Rasa bersyukur itu. Itulah yang membuat orang menjadi bahagia. Merasa nyakmat yang Allah berikan itu adalah nyakmat yang terbaik untuk dirinya. Dan itu layak untuk disyukuri. Itu dicari survei yang indikator kebahagiaanku kan ada definisi batasan yang dibuat oleh perisetnya. Ada tiga pariabelnya. Ada kepuasan. Ada kemudian perasaan. Ada soal makna hidup. Jadi ada kepuasan hidup. Ada perasaan. Kemudian ada lemakna. Itu ada sembilan balik dimensi itu. Nah diukurlah. Kalau perasaan kan perasaan senang, perasaan puas, perasaan bahagia. Kalau makna hidup berarti tujuan hidupnya dan segala macamnya. Itu dilakukan survei. Tentu jawaban-jawaban orang itu kan subjektif. Tetapi kan manusia itu respondent itu terpola dengan model jawaban questionernya. Tetapi orang Indonesia itu negara maju itu berbeda. Kepuasannya itu berbeda. Orang Jawa kepuasannya orang makan asal ngumpul. Makan, tak makan. Orang makan. Laku kumpul-kumpul itu bahagia. Itu kebahagiaan. Kalau orang menang kan, kau aduh sama dimakan. Kau indah, sama ditahan. Sama galak-galak. Kan lah itu lah tanya itu. Indah lah. Dia persoal makan, dia lah kumpul yang penting. Kumpul itu lah sebuah kepuasan. Itu sifatnya sebuah nilai membuat orang itu bahagia. Kalau justru orang Medan, orang Batak. Kau Ustaz Ujepah kau ke Medan? Dia gara-gara buat status di Facebook. Beliau komen di mana lah. Suruh sampai ungku cerah. Malah payah dia mencari sebuah tadi. Dia cari di Google Map nak do. Nurul jihad. Jadi, orang Medan lain-lainnya. Yang penting itu, punya anak laki-laki itulah kebahagiaan luar biasa. Kalau orang Tiamat, barangkali itu lah. Artinya punya anak laki-laki ni. Kadang macam putar-nya saja. Jangan sampai takatulah lah. Bikau tiba-tiba nak perusahaan. Kepala bakabik, Kepala barang orang kembali. Bikau lah balik. Zaman jahiliah. Jangan fikir syukuri. Syukuri nyakmat yang Allah berikan. Jadi, Yahudi itu sendiri, ketika mereka mempunyai berbagai macam fasilitas, tetapi itu mereka dikatakan Allah. Kau kan dikatakan Allah dalam Al-Quran. Justru di sisi Allah mereka ditimpakan kehinaan. Mengkaui dalam kajia wa kau bahasa Untua wa manuan diri wa marangkuah ke diri wa Biya la wahinu di mata manusia asalkan mulia di sisi Allah. Tetapi kan tidak itu kehinaan itu yang membuat membuat target biarlah hino je. Tidak itu maknanya justru kalau istilahnya berperan di tengah masyarakat tetap mulia. Hablu minan nasa bagus hubungan secama manusia bagus bisa lah berbagi bisa lah berkontribusi InsyaAllah itu akan mulia di mata manusia. Mulia di mata manusia dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Do'a wa kalah jalan lah Do'a wa justru minta dua Rabbana atina fid dunia hasana wafil akhirati hasana wakina azabannar jadi minta ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia kebahagiaan hidup di di akhirat mungkin orang bisa survei indik kebahagiaan di dunia wak survei indik kebahagiaan di akhirat indik kebahagiaan di akhirat itu adalah dengan awak zikir kepada Allah ala bidhikrillahi tatmainul kulub tanang hati yang di dunia insyaAllah itu akan tanang puluh di akhirat menjadi balai kembalilah menghadap Tuhanmu menuju akhirat dalam keadaan reda tanang itulah bahagia tanang puih radiyah tamardiyah awak sanang awak tanang awak puih Allah pun reda menerimu awak kalau lebih tuba fadukuli fi ibadih masuklah kamu ke dalam rombongan hamba-hambaku masuk dalam kelompok hamba-hamba Allah para awliya Allah para wali-wali Allah orang-orang yang soleh wadukuli jannati masuklah ke dalam surgaku itu sebenarnya awak cari ilahi anta maksud waridoka matlubia Tuhanku engkau yang aku maksud engkau yang aku sengaja engkau yang aku tuju kereda amu ya Allah yang aku cari jadi kalau Allah rida kawa Allah sayangkau dosu awak akan diampuni kalau minta ampun Allah ta'ala ta'ala awak akan diterimu karena Allah maha panir ta'abat itulah bahagia waktu di akhirat lah dimasuk anak wak ke dalam sorganya Allah lah jadi maksudnya bagi kita nambah sama kalau kita mendiskusikan lebih mendalam ternyata kebahagiaan itu tak bisa di Bali tapi di Bali orang bahagia itu tak sarah di provinsi Bali tapi memang kebahagiaan itu tak bisa di Bali kalau di Bali kebahagiaan itu orang kayu saja bahagia itulah diborong kebahagiaan itu di Bali di Bali kebahagiaan itu tak bisa dibeli kalau dibeli kebahagiaan memang tak bisa dibeli kebahagiaan itu murahan tak bisa dibinta maha tak bisa dibeli kita merasa jadi balik ke diri awak awak merasa bahagia kecil itu bahagia bahagia padahal ini menderita jadi kecil di rumah gadang itu bahagia tapi kadang-kadang merasa terpenjara karena surface orang wanita orang dapet laki kayu tinggal di rumah gadang kecil orang tinggal di rumah gadang laki kayu rumah tinggi otot berkile kile piti belipi ini kecil orang di luar bahagia padahal di dalam bagaikan terpenjara kecil burung dalam sangkar aku terpenjara kecil orang 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 mencari lihat tapi akar lah yu banah sanang banah wik nyong pinta guliah kandak berlaku padahal justru yang terjadi adalah sebaliknya ikut awak mencari itu supaya awak rangkuh ke diri awak jangan awak mencari lihat kalau awak awak mencari lihat awak mencari ke diri awak niat yang Allah berikan awak masih cukupi matowado masih kuwai ada orang yang punya keterbatasan fisik awak masih bersyukur awak Alhamdulillah kalau bersyukur takat awak 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 jadi mengkonyok apa nama kecil orang kan awak kini zaman awak menyebutkan sebuah sebuah kata-kata kalaulah seandainya kekayaan bisa membuat orang bahagia tetapi ternyata ada orang terkaya di dunia di Jerman orang yang terkaya di Jerman namanya adalah Adolf Mirkel itu orang terkaya di Jerman justru dengan kekayaannya itu ini menjadi stres panjang ini bunuh diri dengan malantaan badannya kereta api kalau kaya itu membuat orang bahagia pasti tidak akan membunuh diri ini bahagia kaya kaya pinta tidak berlaku tapi ternyata tidak kaya yang membuat orang bahagia kalau ketenaran kecil kalau kepopuleran kan orang populer terkenal kalau ketenaran kepopuleran itu keterkenalan itu membuatnya bahagia justru yang terjadi kan ada artis kan waktu kelima kelima namanya saya nama Michael Jackson justru justru orang yang terkenal artis yang terkenal ini mabuk oper dosis memakan beg lalu oper dosis mati ke sudah justru tidak ketenaran hanya membuat orang bahagia kalau mancelik kalau mancelik itu artis apa waktu kene nama lagu morlin monru itu kan artis artis tercantik kok kecantikan itu kamu membuat bahagia berlagak taruh jadi justru minum alkohol meninggal oper dosis arti itu itu tidak ada kanca waktu yang membuat bahagia bukti bahkan justru soal kesehatan dokter terhebat terkenal di Perancis namanya adalah teri dokter teri dokter teri itu dokter paling hebat di Perancis justru tidak itu yang membuat bahagia mati 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 itu tidak mati elok mati itu istilah lah nak normal berarti kentang nak bahagia tak menembak bini menembak lelaki menembunuh diri itu mulai kekayaan kekuasaan kekuasaan ternyata presiden di brazil tembak dan bunuh diri lah menjadi orang paling yang di negara tentu presiden lah jadi presiden tapi akhirnya tidak tentu kekuasaan membuat orang bahagia maka bagi rendungan bagi awak tinggal anda awak kalau mencili oke lah orang Yahudi itu kecil awak mungkin perlengkap persenjata lengkap selam sektor ekonomi tetapi bagi Allah itu belum begitu yang dimaksud dengan kebahagiaan lah jadi sesudah yang dapat bagi mereka adalah kehinaan dijadikan ditimpakan terhadap mereka kehinaan dimanapun mereka berada kecuali artinya yang tidak menapikan kehinaan itu adalah orang yang selalu berpegang kepada tali agama Allah dan kemudian selalu membangun hubungan baik dengan manusia jadi oh kemudian diintimidasi orang lain disakiti negara lain selama macam tetapi justru dia meraih kerugian justru dia menempatkan kehinaan itu berpotensi itu berpotensi terhadap bantuan untuk orang-orang orang-orang yang orang-orang orang-orang yang pandang diantuan orang-orang orang-orang itu tantanya tetapi awak bisa berbagi oh lebih kadang awak bisa berbagi awak berikan bantuan orang-orang lain justru itu lebih baik punya kekuasaan awak di penggunaan kekuasaan awak untuk mesejahterakan orang mesejahterakan masyarakat ancak tapi kan berpotensi manusia diiringi oleh yang namanya sombong katikulah aduh menjadi sombong lupa diri berpotensi seperti itu tapi tidak orang-orang yang bisa terjaga dirinya ketika tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah kalau mengenai menjaga Bapak Raja menjaga diri kalau tidak 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 Tuhan kalau tidak tidak Tuhan salam apa punya masalah itu adalah bahagian dari kehidupan tapi bagaimana bagaimana manusia menghadapi masalah menghadapi masalah kadang-kadang manusia masalahnya itu tidak ada masalah itu ada masalahnya kalau kalau tidak ada masalah itu tidak ada masalah tapi masalahnya tidak ada masalah jadi makanya kebahagiaan itu termasuk bagaimana cara kebesaran jiwanya dalam menyelesaikan masalah itu kan masalahnya masalah hati masalah jiwa bahawa cara menyikapi masalah kadang-kadang tidak masalah ada orang lain jadi masalah ada orang yang ada masalahnya itu panjang kaji ikut sudah orang kau kan berbeda sudut pandang berbeda sudut pandang kau dia berbeda pengetahuan dia gara-gara ada nafsu yang tarik menggerakan karena awak kau kan berinteraksi dengan orang lain ada masalah masalah pribadia ada masalah pribadia itu kadang-kadang dia memang kegalauan jiwa perasaan yang sempatnya subjektif ada juga masalah masalah sosial jadi ada masalah-masalah psikologis ada masalah sosial ada masalah ekonomi ada sektor ekonomi berpengaruh terhadap masalah sosial berpengaruh terhadap masalah diri awak kan bisa awak ambisya awak keinginan awak syahwat awak ingin menguasai ingin memiliki kan keinginan soal keinginan jadi kece tokoh ekonomi beliau mengatakan bahwa manusia itu punya keinginan tak terbatas Adam Smith kece Adam Smith kau manusia kau Adam punya keinginan tak terbatas aman kau diproduksilah berbagai macam produk untuk memenuhi keinginan manusia padahal itu tidak semuanya menjadi kebutuhan aman kau di dalam agama awak mengajib tasawuf awak mengajib tarikat oke yang namun keinginan awak aku direm ditahan cubalah awak kena'ah cubalah awak merasa cukup dengan apa yang ada bersyukur apa yang ada jangan bahasa salah anda taruhi memaksakan diri aku ada gara-gara keinginan taruhi kau ada apa cik? ada dua ada dua ada dua ada dua ada dua itulah kenamuan nafsu anak mana kau dapat bertambahkan Allah Ta'ala akan mengeceh kalau lain bersyukur terhadap niat mani itu ditambah Allah Ta'ala itu kalau mereka bersyukuri apa? oh bini tak oh bini ada dua bini cik? ya kalau ada dua istilahkan boleh eh boleh kalau seandainya lain adil kalau ada kesempatan lain adil jadi makanya aku sampai sampai ke Jawa mereka kembali dan orang-orang yang yang katakanlah sombong yang tadi orang-orang Yahudi dengan penguasaan aset penguasaan harta penguasaan kekuasaan penguasaan fasilitas yang banyak justru itu tidak menjamin mereka bahagia justru yang mereka dapatkan adalah kehinaan mereka kembali menghadap Allah mendapatkan kemarahan dari Allah dan nanti berpulang menghadap Allah mendapatkan kemarahan dari Allah ditempelkan dijadikan ditimpakan terhadap mereka maskanah kemiskinan kehinaan dengan semua keterbatasan semuanya itu disebabkan karena mereka ingkar kafir dengan ayat-ayat Allah mereka punya kitab tapi kitabnya direkayasa dirubah-rubah nama-nama beda napsu keinginannya nyurubah berarti kan mengingkari ayat-ayat Allah dengan sebab mereka mengingkari ayat-ayat Allah pada akhirnya itulah yang akan mereka dapat nanti sejarahnya dulu mereka membunuh para nabi-nabi Allah demikian itu adalah akibat karena mereka durhaka terhadap perintah Allah dan mereka melampaui batas melampaui aturan-aturan yang ditetapkan Allah yang halal nyuharaman dan haram nyuhalalan dan kalamak di nyuhayong nah oleh karena itu maka menjadi rendungan bagi kita bahwa jangan pernah khawatir dengan apa yang didapatkan oleh orang lain belum tentu mereka bahagia justru yang mereka dapatkan itu yang mereka dapatkan adalah hakikatnya adalah kehinaan yang terjaga dari kehinaan itu adalah orang yang selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah dan orang yang selalu membangun hubungan sesama manusia itu yang harus suat jago ingin awak bahwa orang yang menurut awak bahagia justru yang terjadi sebaliknya mereka itu akan kembali menghadap Allah justru yang mereka dapatkan adalah kemarahan dari Allah karena apa penyebabnya karena mereka ingkat terhadap ayat Allah mereka membunuh para nabi-nabi Allah mereka durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan mereka melampaui batas melewati jalur-jalur yang sudah ditetapkan itulah rendungan awak pagi kini sebagai caminan bagi awak sebagai bentuk awak camin untuk memperbaiki diri awak berharap awak kepada Allah mendapatkan ketenangan kemudian kasih sayang Allah itu yang pada akhirnya menjadikan awak bahagia ketenangan jiwa itu memang sesuatu menjadi kebutuhan semua manusia ketahuilah dengan zikir kepada Allah ingat Allah hati awak jiwa awak menjadi tanang karena memang dikatakan tetapi tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati kekayaan jiwa tanang jiwa berhasil hati itulah yang sahabat jadi kekayaan itu membuat bahagia lakai 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 stres lakai 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 syukuri apa yang Allah berikan kepada awak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh